Pemirsa setiap tahun, umat muslim menantikan datangnya bulan suci ramadhan yang ditandai dengan munculnya hilal, sekaligus menandakan dimulainya ibadah puasa. Memantau hilal lantas menjadi tradisi, sekaligus syarat utama dalam penetapan awal ramadhan. Hilal merupakan sabit bulan atau bagian dari sabit bulan yang pertama kali bisa dilihat. Apabila hilal sudah bisa diamati pada petang tanggal 29 di bulan Hijriah, maka hari berikutnya akan memasuki bulan yang baru. Ada tiga metode umum dalam rukiat alias pemantauan hilal. Yang pertama hanya secara kasat mata, kedua dengan bantuan alat seperti teleskop, dan ketiga menggunakan detektor yang bisa merekam citra hilal untuk analisa lebih lanjut. Astronom menggunakan metode ketiga agar hasil pengamatan bisa lebih akurat. Perkembangan teknologi semakin mempermudah proses rukiat hilal, baik dari segi peralatan seperti teleskop yang dilengkapi dengan detektor dan filter, maupun software untuk mengolah banyak data visual. Bahkan dengan adanya teknologi rukiat, yang semakin juga makin canggih ada teleskop, yang fungsinya juga membantu mata kita melihat benda-benda langit yang jauh, yang fungsinya adalah mengarahkan teleskop itu ke posisi benda langit tadi, yang akan kita amati dan juga terus bergerak mengikutinya. Juga ada filter yang ini hanya meloloskan pada panjang gelombang cahaya tertentu. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG melakukan pemantauan hilal di seluruh penjuru Nusantara sehari sebelum Ramadan. Mekanismenya menggunakan teropong terkomputerisasi yang secara otomatis mengikuti berubahnya posisi bulan di ufuk barat. Visibilitas atau bisa terlihatnya hilal bergantung pada nilai kontras di langit karena cahaya terang menyebabkan hilal sulit terlihat. Kendala tersebut pun sudah teratasi dengan bantuan teknologi. Dari metode pengamatannya, kalau dengan detektor ini kita bisa melakukan perekamannya itu adalah nanti citra hilal ini kita bisa kita tumpuk. Sekali pemotretan, dua kali pemotretan, tiga kali pemotretan gitu ya. Dalam jangka waktu yang dia berdekatan, dalam tidak lebih dari satu detik itu bisa beberapa belas kali atau puluh kali pemotretan itu langsung ditumpuk. Kita namakan staking, lalu nanti kita melakukan metode pembersihan citra, nah itu di situ nanti bisa kita meningkatkan kontras. Faktor lingkungan lainnya seperti elevasi dan polusi juga akan berpengaruh pada kualitas pemantauan hilal. Daerah perkotaan padat seperti Jakarta dinilai kurang optimal sebagai lokasi rukya. Kalau kita yang di Jakarta pastinya kendalanya adalah polusi gitu, polusi cahaya dan polusi udara. Jadi memang kami kalau melakukan rukyat itu tidak di Jakarta. Kalaupun di Jakarta, terpaksa di Jakarta, kita pastinya di daerah Ancol ya, di pantai gitu. Supaya kita kan membutuhkan cakrawala yang bersih gitu, bersih dari gedung-gedung, bersih dari polusi gitu. Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan hari pertama puasa di bulan Suci Romadon 1442 Hijriah pada Senin 12 April 2021. Gilang Biantara, Indra Raharja, Jakarta.